Nget banyak buat belanja Belanja produk nasional Eh, malamu betar aja Ya, 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 kita ditonton biar lebih kenal Halo, sobat-sobat semua, kita berjumpa lagi Video kita kali ini tentang betaraja Betaraja adalah jenis beta dengan ukuran relatif besar yang dapat ditemukan di perairan air tawar di Pulau Sumatera Indonesia Ukuran ikan ini dapat mencapai 6,4 cm Ikan ini sering digunakan sebagai umpan pancing oleh para nelayan setempat Habitat alaminya bisa di air jernih maupun air hitam karena tergolong ikan labirin Ikan jantan berukuran lebih besar warna lebih gelap, sirip dan ekor lebih panjang kepala lebih besar dan sisik pipi berwarna kehijauan Yang betina Ya, kebalikannya Tuh, pipinya kehijauan Seperti proses perkawinan ikan labirin mereka berpelukan mesra di mana jantan melingkar di tubuh si betina Saat berpelukan mesra betina mengeluarkan telur sedang pejantan mengeluarkan sperma Lalu si betina mengulung telur yang sudah dibuahi Memuntahkannya Sang jantan bertugas untuk menangkap telur-telur tersebut dan mengerami selama 10 hingga 14 hari di dalam mulutnya Beta Raja tergolong sebagai Mouth Bruder Wadah yang kita gunakan adalah akuarium dengan ukuran panjang 60 lebar 45 dan tinggi 50 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akuarium harus ditutup dengan rapat namun tetap ada ventilasi udara Wild Beta dikenal sebagai pelompat yang handal Anda tak ingin hal ini terjadi Betul? Ini sudah hari keempat Kita nyalain ya lakunya Wow jenis ya Wah, masih kurang rimbun untuk menyesuaikan dengan habitat aslinya Mari kita tambahkan bonsai Terima kasih telah menonton! Penggunaan kayu yang belum melalui proses perendaman atau yang belum direbus biasanya akan muncul lendir seperti ini atau yang biasa disebut tanin Masukkan keong atau siput mereka dengan lahap akan memakan habis lendir yang berasa pahit tersebut Sungguh, rasanya pahit Coba saja Saya memasukkan 3 siput dan kurang dari 1 minggu tanin nyaris hilang Di habitatnya, Beta Raja memakan serangga-serangga kecil, cacing dan mikroorganisme lainnya Halo teman-teman Ini makanan yang digemari Beta Raja Kalian tahu ini apa? Ya benar Ini larva nyamuk Disebutnya Encu-encu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi, ikan ini menjadi incaran kolektor di Eropa dan Amerika Serikat Banyak website luar negeri mengulas tentang ikan ini Jadi kita sebagai pemilik asli wajib melestarikannya dengan tidak merusak habitat mereka dan tidak mengekploitasi penangkapan mereka di alam liar Dan mulai belajar untuk membudidayakannya Jika bisa Sangat ironis jika suatu hari nanti kita sudah tidak bisa menjumpai ikan ini di Indonesia Tapi malah kita jumpai di penangkar-penangkar atau kolektor-kolektor luar negeri Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa pada seri Wild Beta lainnya